Kalau kamu merasa masih muda, lalu kamu berpikir, ah gak apa-apa deh, makan all you can eat, toh juga bisa makan protein, itu kan sehat. Atau mungkin kamu punya kebiasaan makan kecil tapi sering setiap hari, 4 kali, 5 kali, 6 kali, katanya sih itu juga sehat. Ini yang terjadi kalau kamu makan berlebihan setiap hari. Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah Personalized Healthy Catering. Maksudnya gimana? Bukan Healthy Catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang per orangan, sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo semuanya, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita, SB30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan sesuai janji saya tadi, saya akan share kali ini seputar bagaimana efek atau dampak dari kalau kamu makan berlebihan setiap hari. Nah, saya tahu nih, dari sobat sehat pasti tanya, berlebihan itu seperti apa dok? Oke, jadi sebelum sobat sehat mungkin menerka-nerka berlebihan itu seperti apa, kita akan simak dulu mengenai pengertian berlebihan, makan berlebihan, atau overeating dari salah satu definisi kamus Cambridge. Oke, karena kalau di Indonesia mungkin kurang jelas ya, di overeating, jadi textual dari Cambridge, menyatakan seperti ini, The action of eating more food than your body needs, especially so that you feel uncomfortably full. Ya, artinya apa? Ini adalah suatu aksi, ya suatu tindakan makan makanan, melebihi dari kebutuhan kita. Nah, masalahnya apa? Kebutuhan tiap orang berbeda-beda. Otomatis, kita kalau kita bicara berlebihan, berlebihan untuk siapa? Nah, itu ya. Kemudian bisa menimbulkan rasa tidak nyaman. Tidak nyaman yang seperti apa? Nah, orang juga responnya macam-macam. Kalau kita berbicara mengenai dari sisi medis, ya dari sisi medical, sebetulnya yang dikatakan makan berlebihan adalah makan dengan mengisi volume lambung kita lebih dari 1 liter. Karena itulah kapasitas maksimal lambung kita. Apakah hanya bisa 1 liter dok? Sebetulnya tidak juga, karena lambung kita itu kan kita tahu elastis. Jadi bisa melar tuh ya. Terutama untuk orang-orang yang sudah punya kondisi obesitas. Itu seringkali dalam hal ini perut buncit, akhirnya dia punya kapasitas lambung yang lebih besar. Tapi normalnya, untuk orang-orang yang sehat, untuk orang-orang yang tidak perutnya buncit, kapasitas lambung kita itu 1 liter kurang lebih. Nah, kemudian ketika orang itu rasa tidak nyaman tadi, uncomfortably full, itu seperti apa? Contohnya, seperti mual. Kemudian begah perutnya. Kemudian juga kita bahkan mengalami kelelahan. Bayangin nih, katanya makanan itu adalah sumber energi. Tapi kalau kita makan berlebihan, kenapa kok bisa kelelahan? Saya akan jelaskan. Di dalam pencernaan kita, itu ada suatu syaraf, yang juga saya pernah sebutkan sebelumnya, di beberapa video yang lalu. Saya pernah menyebutkan adanya suatu sistem syaraf, syaraf lebih tepatnya, namanya adalah nervus vagus, syaraf vagus. Dimana syaraf vagus ini yang menghubungkan antara otak kita dan pencernaan kita. Artinya apa? Ketika kita makan, kita menimbulkan suatu tekanan di lambung kita, usus kita juga. Ini ada suatu syaraf ini yang akan mengirimkan sinyal ke otak kita. Tujuannya apa dok? Tujuannya adalah supaya memberikan sinyal, kalau kita itu sudah kenyang. Stop makan. Itu sinyalnya. Kalau kita sudah makan berlebihan. Tapi kadang karena sinyalnya ini seringkali tidak kita dengarkan, kita lebih mendengarkan kata-kata teman di sebelah kita, rugi kalau makannya nggak dihabisin. Makan aja terus. Atau bahkan kan selalu ada ruang untuk dessert. Jadi ketika kita berperang antara sikis kita dengan rasa kenyang kita, ini yang menyebabkan sinyal kita rusak. Itu salah satunya. Di sini saya gambarkan, oh naf, gambar saya jelek, tapi at least bisa dilihat. Nah di sini itu saya gambarkan lambung. Jadi ini adalah lambung kita. Kemudian ini adalah esophagus. Jadi esophagus itu kerongkongan. Kemudian di sini adalah batasnya itu dengan usus halus kita. Nah, jadi di antara esophagus dan lambung kita, ini ada yang namanya kardiak sphincter. Ya, kardiak sphincter. Ini juga ada juga di antara perbatasan antara lambung dan usus halus kita. Nah, antara esophagus dan lambung, itu kenapa dibatasi? Ini adalah suatu klep yang menutup supaya asam lambung itu tidak naik ke esophagus. Asam lambung tempatnya di lambung, sesuai dengan namanya. Dan pH-nya itu akan sangat asam. Ketika asam lambung itu naik, dan pertanyaannya, kenapa kok naik dong? Nah, pertanyaannya naik macam-macam penyebabnya. Bisa tonton video saya sebelumnya kenapa mengenai asam lambung, kenapa penyebabnya naik. Tapi secara umum, asam lambung ini diperlukan dalam tubuh kita untuk mencerna makanan. Artinya apa? Ketika kita makan dalam jumlah yang banyak, overeating, atau contohnya seperti, let's say, kita bilang, kalian makan all you can eat tadi. Nah, ketika kalian makan dalam jumlah yang banyak, otomatis asam lambung yang diperlukan dalam tubuh kalian juga akan meningkat kebutuhannya. Nah, ketika meningkat, akhirnya asam lambung ini akan menaik. Karena makanannya juga banyak. Kita butuh volume yang lebih banyak untuk mencerna makanan. Nah, ketika kardiak sphincter ini sudah melebihi batas dari kardiak sphincter, dan beberapa orang juga punya kardiak sphincter yang lemah, salah satunya karena apa? Karena kekurangan vitamin D. Nah, itu masalah orang-orang Indonesia juga pada umumnya ya. Kekurangan vitamin D. Akhirnya klepnya ini akan mudah untuk membuka. Nah, inilah yang membuat kita akhirnya merasa mual. Ya, karena apa? Karena sampai di sini. Kemudian muncul rasa heartburn, ya, atau nyeri di dada juga karena sudah naik nih makanannya ke sini. Nah, ini yang menyebabkan orang juga merasa begah juga. Jadi, antara mual, begah, ingin muntah, ya, karena asam lambungnya sudah naik sampai keberbatasan situ. Nah, akhirnya ini yang menyebabkan banyak orang sampai kalau makannya berlebihan bisa sampai muntah. Karena apa? Ya, karena itu. Karena respon dari kardiak sphincter kita yang mengalami distension atau yang mengalami tegang itu tadi. Nah, asam lambung kita itu berisi apa aja? Berisi HCL, ya, kemudian KCL, kemudian NACL. Ini adalah komponen dari asam lambung kita yang kemudian di dalam pencernaan kita itu akan bercampur dengan asam empedu yang berasal dari liver dan kemudian juga akan bercampur dengan enzim-enzim, protease, lipase, amilase yang dihasilkan oleh pankreas kita. Akibatnya apa? Tadi yang saya katakan hanya asam lambung, ya, dari peran asam lambung. Tapi kita juga butuh sat-sat yang lain, asam empedu, enzim, dan lain-lain. Nah, semua ini akan diproduksi oleh organ-organ yang punya fungsi tersendiri ya dalam tubuh kita, pankreas, liver. Dan ketika kita makan dalam jumlah yang banyak tadi, atau makan yang berlebihan. Nah, berlebihan ini konteksnya seperti ini ya. Beberapa orang mungkin berpikirnya berlebihan itu hanya sekali makan. Nah, padahal berlebihan ini konteksnya juga bisa apa? Berkali-kali makan, gitu. Karena apa? Di dalam tubuh kita ini juga akan akumulasi. Makanan yang kita makan itu tidak bisa tercerna itu dalam waktu 3 jam terus hilang, gitu. Nah, ini yang sering terjadi kesalahan adalah apa? Pengosongan lambung. Nah, pengosongan lambung memang sekitar 3-5 jam. Tergantung berapa banyak yang kita makan. Tergantung jenis makanan apa yang kita makan. Tapi untuk benar-benar kita itu selesai mencerna makanan, itu butuh waktu bahkan sampai 1 hari. Atau bahkan lebih. Ya, untuk orang-orang yang mungkin punya pencernaan yang kurang baik. Itu. Artinya apa? Ketika kalian makan berlebihan, organ-organ yang berfungsi untuk memproduksi asam pedu, enzim, ini juga akan bekerjanya juga bekerja keras. Nah, ini yang akan juga meningkatkan kerja jantung kita. Ya, denyut jantung akan meningkat, kerja jantung akan makin berat, dan ini yang membuat kalian akhirnya kelelahan, gitu. Penyebabnya, ya. Nah, jadi makan berlebihan, sekali lagi ya. Jangan berpikir bahwa makan berlebihan itu, oh, hanya makan all you can eat, makan sesekali, gitu. Bahkan makan yang berkali-kali, setiap hari, kalau di Indonesia, itu kalau meeting, itu kan sering ada yang namanya coffee break. Coffee break itu untuk apa? Untuk mengisi kembali otaknya, katanya. Kalau katanya 2-3 jam itu bahan bakarnya udah habis. Nah, pola makan yang seperti ini, kalau kalian melakukan berulang-ulang kali, bahkan kalau dengan anak-anak zaman now, itu dikatakan nggak keren kalau nggak ada brunch-nya, kalau nggak ada supper-nya, gitu. Jadi, makanan-makanan yang seperti ini, bahkan dianggap pola makan yang sehat. Makan dengan porsi yang kecil, tapi sering, setiap hari. Masalahnya apa? Masalahnya ini yang akan terjadi dalam tubuh kita kalau kita melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Makan berlebihan ini ya. Entah makannya itu sekali banyak, atau makannya berkali-kali, gitu. Yang pertama, yang terjadi apa? Seperti yang tadi saya katakan, terjadi stres yang tinggi di pada organ pencernaan kita, gitu. Nah, stres yang tinggi ini yang menyebabkan banyak orang-orang mengalami masalah begah. Begah itu karena apa? Karena banyaknya gas. Gas miten, gas hidrogen di dalam tubuh kita. Akhirnya perut kita kerasnya kayak kenceng banget, kerasnya begah banget. Kemudian masalah apa lagi, dok, yang timbul? Masalah sembelit. Ya, ini juga masalah yang juga banyak terjadi. Banyak orang yang berpikir, oh, sembelit itu atau konstipasi, itu terjadi karena kurang serat. Padahal tidak hanya itu. Ya, kalau kalian makannya itu sering, makannya itu berlebihan, ini juga bisa menyebabkan salah satu faktor, penyebab terjadinya sembelit, atau konstipasi. Kemudian juga mah. Ya, di mana mah itu sebetulnya bukan penyakit, tapi sekumpulan gejala yang kita rasakan tidak nyaman di lambung kita, itu namanya mah. Dan masalah lambung itu banyak sekali jenisnya. Salah satunya adalah GERD, tadi naiknya asam lambung yang saya jelaskan itu, itu juga terjadi karena stres yang tinggi pada pencernaan akibat dari pola makan yang berlebihan, atau yang terlalu sering. Yang kedua, yang terjadi apa lagi, dok? Yang terjadi adalah hormonal imbalance. Lah, apa hubungannya hormonal imbalance, ketidakseimbangan hormon, dengan makan yang berlebihan? Tentu saja ada hubungannya. Terutama adalah masalah insulin. Dan ini berkaitan dengan apa? Resistensi insulin. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena setiap kali kita makan, tidak peduli apapun yang kita makan, kita akan memicu yang suatu namanya hormon gastrin. Ini adalah suatu hormon gastrointestinal yang juga akan meningkatkan hormon, merangsang hormon insulin kita. Kalau kita picu berkali-kali, ini yang menyebabkan terjadinya resistensi insulin. Tubuh kita membentuk suatu pertahanan, karena dia sudah jenuh dengan insulin yang dilonjakan, ditingkatkan berkali-kali. Efeknya apa, dok? Banyak. Saya tidak akan jelaskan di sini, saya hanya jelaskan mengenai efek dari makan berlebihan. Yang ketiga, apa lagi? Yang ketiga adalah gangguan tidur. Salah satu yang paling sering adalah sleep apnea. Jadi, sleep apnea ini terjadi henti nafas beberapa kali ketika orang itu tidur. Ini meskipun tidak terjadi pada semua orang, tapi cukup banyak orang yang mengalami ini, terutama adalah orang-orang yang punya masalah perut buncit. Nah, ini yang menekan, akan menekan diafragmanya, menekan paru-parunya. Akhirnya sering terjadi henti nafas. Tertekan dari volume perutnya yang besar. Kemudian apalagi sering lapar. Nah, ini juga salah satu yang terjadi ya. Sering lapar. Kalau kalian berpikir, sering makan itu membuat kalian akan lebih sering kenyang, no, it's not. Ya, justru ini akan terjadi sebaliknya. Ini akan membuat the more frequent you eat, the more frequent you feel hungry. Ya, jadi semakin sering kamu makan, akan semakin sering kamu lapar. Karena apa? Kamu akan meningkatkan gula darah. Ya, ketika meningkatkan gula darah, insulin juga akan naik. Insulin akan menekan gula darah. Ketika gula darah turun, kamu dalam posisi hipoglikemi, kekurangan gula. Ini yang akan menyebabkan kamu lapar. Jadi, ibaratnya seperti roller coaster tuh. Gula darahnya, jadi waktu kondisi turun, kalian merasa lapar lagi. Padahal sudah sering makan. Ya, dan ini juga menyebabkan kalian juga merasa craving. Ya, craving itu macam-macam. Tidak selalu makanan manis, termasuk makanan asin. Ada orang-orang yang pingin ngemilk ripi, gitu. Jadi, apakah craving selalu berhubungan dengan manis? No. Tidak selalu berhubungan dengan manis juga. Makanan-makanan yang asin-asin itu, kacang dan lain-lain, itu juga bisa menimbulkan craving juga. Kemudian yang paling sering juga gangguan mood. Nah, tuh ya. Jadi, mental disorder, gitu. Tidak sampai mental disorder sih. Biasanya anxiety, moody, dan lain-lain. Itu juga bisa terjadi karena kalian juga makan yang berlebihan. Kemudian apalagi? Peradangan. Nah, peradangan ini paling sering disebabkan karena kondisi hyperinsulinemia. Artinya apa? Level insulin yang tinggi dalam tubuh kita. Ini bisa dicek dengan beberapa pemeriksaan. Salah satunya biasanya saya sarankan adalah dengan fasting insulin atau insulin puasa. Kemudian, apa yang terjadi lagi? Overweight. Nah, ini udah mungkin cukup jelas ya. Buat sobat sehat, kalau makan berlebihan, kemudian kapasitas tubuh kita sudah tidak mampu menyimpan glikogen, karena makan yang berlebihan pertama kali akan disimpan jadi glikogen. Jadi, glikogen itu adalah cadangan glukosa dalam darah kita, dalam tubuh kita. Kemudian, kalau sudah nggak muat, akan jadi lemak. Nah, ini yang menyebabkan orang-orang mengalami obesitas. Dan yang terakhir adalah, ini juga bisa menurunkan imunitas. Kok bisa? Ini berhubungan dengan salah satu yang namanya protein kinase R. Protein kinase R ini adalah salah satu enzim di dalam tubuh kita yang akan tertekan. Di mana enzim ini punya fungsi apa? Punya fungsi untuk melawan patogen-patogen, bakteri, virus terutama di dalam tubuh kita. Jadi, ketika kita makan berlebihan, protein kinase R ini akan ditekan jumlahnya. Ini yang akan menurunkan kita punya pertahanan di dalam tubuh kita. Jadi, apa nih dok solusinya? Jadi, kalau kita sudah tahu efek-efeknya, dampaknya, kalau kita makan berlebihan dengan segala macam risikonya, ya entah itu makan berlebihan dengan all you can eat. And by the way, kalau kalian berpikir gini, all you can eat kan bisa makan daging dok. Dan daging kan protein, protein kan sehat, berarti kan nggak apa-apa dok. Well, the problem is, too much protein can spike insulin as well. Jadi, bukan cuma karbohidrat yang meningkatkan insulin, bahkan terlalu banyak konsumsi protein. Ini bisa meningkatkan insulin. And by the way, seingat saya ya, orang-orang yang saya temui, biasanya jarang tuh makan protein cuma daging doang, atau ikan doang, atau ayam doang. Biasanya selalu ada daging dan cocolannya, sausnya, which is, saus-saus ini juga tinggi gula, tinggi karbohidrat. Oke? Nah, again, solusinya apa dok? Saya akan berikan tiga aja solusinya di sini. Simak ya. Yang pertama adalah puasa. Yes. Again, mungkin ini sudah sekian kalinya saya menganjurkan Sobat Sehat untuk melakukan puasa. Dan puasa ini jangan berpikir, oh, puasa yang ekstrim, tidak makan, dan lain-lain. No, 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 no. Just start from like 12 hours, ya. Jadi, puasa 12 jam, saya rasa itu bisa membantu Sobat Sehat untuk mengurangi frekuensi makan. At least jangan makan sehari itu 5 kali, 6 kali, janganlah ya. Maksimal sehari 3 kali, termasuk nge-mealnya, ya. Jadi, kurangi frekuensi makan. Yang kedua, caranya adalah dengan mindful eating. Nah, mindful eating itu maksudnya apa? Mindful eating itu kita makan, benar-benar kita rasakan. Jangan makan sambil kita melakukan aktivitas sesuatu, apalagi aktivitas yang membuat kita tidak konsentrasi dengan makanan kita. Akibatnya apa? Kita makannya cepat, ya, bisa jadi makan cepat, ini juga punya efek kita overeating juga. Kemudian, kita juga nggak kerasa. Nggak kerasa makan, jadi kita makannya, mengunyahnya itu cepat, ya. Akhirnya, kerja organ pencernaan kita juga berat. Jadi, kita perlu mindful eating, ya. Dan yang terakhir, last but not least, adalah, kurangi asupan karbohidratnya. Kemudian, kalau kita mengurangi sesuatu, kan kita perlu dengan menggantikan sesuatu, ya. Otomatis kita mengurangi saja, tidak bisa. Kalau kita tidak, menggantikan. Kurangi asupan karbohidrat, dan gantikan dengan lemak baik. Yes, lemak baik. Lemak yang selama ini, kalian pikir ini tinggi kalori, perlu kita hindari. Ternyata ini bisa membantu kalian. Karena apa? Karena dengan kalian konsumsi lemak yang cukup, kalian bisa merasa kenyang lebih lama. Efeknya apa? Kalau kalian kenyang lebih lama, ya. Kalian menggantikan karbohidrat yang bikin kalian cepat lapar tadi itu, kalian bisa melakukan yang namanya, puasa tadi, gitu. Nah, ini jadi suatu cycle yang perlu kalian bentuk, yang bisa membuat pencernaan kalian lebih baik, dan kalian bukan cuma ngitungin kalori doang, ya. Kalau mau sehat, ya. Jadi, kalau kita bicara mengenai sehat, pencernaan yang baik, kemudian juga efek hormonal, itu tidak ditentukan dari kalori. Tapi dari pola makan kalian. Apa yang kalian makan itu lebih penting. Semoga ini bisa bermanfaat. Semoga kalian juga bisa share video ini ke teman-teman, ya. Terutama yang sering ngajakkan kalian all you can eat, yang sering menyarankan kalian untuk makan kecil sehari 5 kali, 6 kali, supaya katanya sehat, memaintain gula darah, boleh share video ini. Semoga bermanfaat. Stay fit and stay healthy. Ini yang terjadi kalau kamu makan berlebihan setiap hari. Yang pertama, terjadi stres yang tinggi di pada organ pencernaan kita. Itu. Yang kedua, yang terjadi apalagi, dok? Yang terjadi adalah hormonal imbalance. Yang ketiga adalah gangguan tidur. Salah satu yang paling sering adalah sleep apnea. Kemudian apalagi, sering lapar. Nah, ini juga salah satu yang terjadi ya. Sering lapar. Kemudian yang paling sering juga gangguan mood. Nah, tuh ya. Kemudian apalagi, peradangan. Nah, peradangan ini paling sering disebabkan karena kondisi hyperinsulinemia. Apa yang terjadi lagi? Overweight. Nah, ini udah mungkin cukup jelas ya. Dan yang terakhir adalah ini juga bisa menurunkan imunitas. Terima kasih telah menonton!